Ya saya berharap polisi mengusut kasus ini dengan benar gitu. Apakah ini ada sabotase atau memang ini kecelakaan murni. Tapi dari pihak IPAR beliau ada kakak beliau. Jadi nanti jam 2 udah tiba Jakarta, baru nanti dibawa ke rumah dulu, baru nanti dibawa ke rumah duka Sentosa yang di Gatot Subroto itu. Dari rumah Sentosa Subroto itu kesininya, ada informasi bakal kesini gak sih? Atau disana aja? Jadi kayaknya langsung, jadi dibawa dari Halim tuh ke rumah dulu. Oh, kesini dulu? Kesini. Infonya sih kesini dulu baru nanti dibawa ke rumah duka. Nanti sampai hari informasinya sih masih simpang siur kan, masih belum meeting keluarga, tapi kan estimasi kemungkinan selasa mungkin pemakaman. Saya tadi sempat nanya, mau di kremasi atau gimana? Oh, dimakamkan. Rencana pemakaman gimana? Kemungkinan, kita, Mongol gak sempat nanya. Saya gak sempat nanya, cuman informasinya adalah dimakamkan. Begitu. Jadi Mongol akan melanjutkan, saya dapat tugas untuk di Gatot Subroto-nya, apa di Sentosa-nya. Jadi saya nanti mendampingi di Sentosa dan, ya mungkin adakan speech lah, karena kan saya adalah sosok seniman yang sangat dekat dengan beliau. Bahkan, beliau sempat nelfon Mongol untuk mendampingi beliau di lima titik setelah udah di akhir-akhir kampanye. Ketika mendengar, almarhum meninggal. Oh, gue syok, Bang. Gue lagi sementara nongkrong, langsung, lagi sementara makan tuh, Bang. Langsung gue bayar, gue langsung kabur, langsung kesini. Cuman, Mongol tuh baru habis manggung. Jadi masih pakai baju merah. Nah, kan etika kami timur tuh, kan kalau ke rumah duka gak boleh pakai baju merah. Jadi, Mongol bilang, yaudah, Mongol pulang. Hari ini, gue tadi pagi ada acara gereja dulu di Basura. Langsung dari gereja nih, gereja belum selesai, gue udah pamit pulang, gue mampir kesini. Gue syok, Bang. Gue kaget banget. Bahkan gue sempat agak marah-marah di Facebook. Gitu, maksudnya, ya saya berharap polisi mengusut kasus ini dengan, apa ya, dengan benar gitu. Apakah ini ada sabotase, atau memang ini kecelakaan murni. Ngomongan, izin tadi penergesaannya, berarti pemakaman itu belum fix di mana ya? Iya, kalau untuk lokasi saya lupa nanya, tapi yang pasti adalah dimakamkan. Karena kan, kalau kita baca di beberapa ucapan turut berduka cita di Facebook maupun di Instagram Mongol tuh, soalnya dia katanya, disitunya krematorium. Nah, gue mau mastiin dikremasi atau mau dimakamkan. Tapi dari pihak keluarga adalah dimakamkan. Kemungkinan besar, otomatis kan kita kalau ngitung tanah kusir, atau mana, ya kemungkinan San Diego. Bagaimana untuk? Aris Lasak kata. Kakaknya, tapi kan belum pasti bang. Karena keluarga besar belum ketemu. Karena ibu kan juga nyonya kan, kalau mau manggilnya nyonya. Jadi nyonya masih di jalan, Kak Selle masih di jalan, nanti kan akan meeting dengan anak, dengan kakak-kakaknya, IPA, kan, situ baru diputuskan. Untuk kondisi nyonya sendiri saat ini? Nyonya sih baik-baik aja, nggak terlalu. Itu cuman kan kakinya sempat. Katanya sih kakinya menjadi kebakar sedikit katanya. Jadi otomatis mungkin nyonya ke rumah sakit sebentar, baru, nah, Mongol yang diharapkan sudah di Gatot-Seproto. Jadi ini udah rapi begini, udah sekalian ke Gatot, tapi nanti jam 4 ngonten dulu bang, tetap nyari duit bang. Tetap lah ya kan, tetap. Karena udah terjadwal dari jauh hari sebelumnya, kita batalin, berarti biaya produksi ngonten, kita yang harus ganti. Gitu kan, tetap cuan lah. Mongol izin, kalau untuk anak-anak sendiri, posisinya ada di mana? Ada, jadi semalam, Mongol sempat telepon anaknya. Cuman karena mungkin beliau baru mendapatkan berita, jadi masih shock, Mongol kesini, dan memang, katanya anaknya menguncikan diri dalam kamar. Teman, kalau sekarang tadi Mongol dateng, udah dibuka, udah kebuka pintu kamar, udah di dalam kamar, berarti udah tenang. Dan kan anak perempuan itu kan dekat dengan ayahnya. Anaknya, karena kita kalau gak salah bulan, bulan apa? Bulan tiga apa? Bulan, bulan tahun beliau tuh Mongol. Gue ngemsi, semua ngemsi, stand up, pimpin doa makan, semuanya. Jadi otomatis, kedekatan Mongol dengan beliau adalah, kedekatan, sudah seperti saudara. Karena kebetulan memang, jadi Mongol bahkan, kalau kemana aja, kalau ke Maluku Utara tuh, nginep di hotel beliau. Oh siap di Molokai? Oh siap di Ternate? Iya, di Ternate-nya. Kalau di Morotai, pasti di Lapa. Molokai, desa Pandanga. Iya. Ketulan saya orang sana, Pak Pak Pak. Oh selamat. Jadi, saya sih secara pribadi, turut berukacita atas meninggalnya Om Benilaos. harapan Mongol adalah, kalau memang ini, kasusnya karena disabotase, ya hukum yang berlaku, itu semoga yang melakukan, diberi hukuman yang setimpal. Tapi kalau memang ini, sudah jalan hidupnya, saya secara pribadi, mohon dimaafkan, kalau mungkin Om Beni, punya salah, atau punya kekilafan, selama memerintah jadi Bupati Morotai, dan menjadi salah satu calon wakil gubernur, eh, calon gubernur, untuk Maluku Utara. Menurut apa Pak Pak? Iya. Saya masih ingat Bang, di saat beliau mulai mendaftarkan diri, saya tuh di rumah sini. Untuk kondisi anaknya sendiri, yang laki sama yang perempuan? Baik-baik aja sih Bang, maksudnya tidak mengkuatir. Aman sih, cuman pasti histeris. Semalam tuh mereka, kemarin tuh histeris katanya. Nah, Mongol berarti tadi, yang di dalam itu yang putri? Ada di dalam, Mongol gak sempat lihat, apakah yang putri-putranya ada di dalam. Tapi kalau di ruang tamu di atas, ada Mongol, kesoalnya... Jadi dua-duanya sudah tiba di kamar? Di kamar, kayaknya semalam, anak yang cewek nih. Yang dari Amerika itu? Ada di dalam. Cuman, konon kabarnya kan, Mongol nanya semalam nih. Semalam nanya di kamar, oh lagi ngunci. Oh yaudah. Nah cuman Mongol gak ketemu anak-anaknya hari ini. Mongol cuman ketemu adeknya ibu, terus sodaranya bapak, ketemu tiga, empat. Jadi total ada empat orang di atas. Terima kasih. Ketope 3 di dalam. Bapak di dalam. Batu, batu. Batu, batu. Saat ini terlihat asap dari api, begitu tinggi. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami, menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independen, terpercaya.